sharing sesuai dengan tema yang sudah disebutkan oleh Pak Sidik tadi. Ini tadi saya ada bikin sedikit rangkuman gitu, untuk segmentation, targeting, kemudian positioning gitu. Ini adalah komponen yang harus kita perhatikan gitu ya, sebelum kita membuat suatu program gitu. Kalau dari beberapa, tiga poin ini gitu, yang kalau kita bisa singkat untuk prosesnya, STP gitu, itu tuh kalau, ini saya ada kebetulan gitu ya, tadi juga ada diskusi dengan beberapa teman-teman di grup gitu, ada pembahasan ini juga untuk kita mencari inovasi, kemudian peluang-peluang yang bisa kita buat lagi gitu ya. Kebetulan saya juga di New Channel, tugasnya adalah mencari sesuatu yang baru gitu, untuk membuat suatu proyek mendekatkan produk kita ke konsumen, dengan berkolaborasi dengan business partner kita. Nah, kalau melihat dari ini, proyek-proyek saya pun juga, tiga poin ini nih, Bapak-Ibu semua yang saya perhatikan, segmennya itu siapa aja gitu. Udah tahu segmennya, baru kita perhatikan tuh targetnya siapa. Dan selanjutnya, udah tahu segmen, targetnya siapa, baru kita lanjut ke positioning. Pengennya program kita itu, produk kita itu dikenal sebagai apa, dan kita menciptakan itu atau menjual itu, fungsinya untuk apa, nah itu di positioning gitu. Kalau untuk segmented, ini bisa dilihat di tabel yang sebelah kanan ini, ini saya juga ambil juga nih potongannya gitu ya, nanti kakak-kakak semua, Bapak-Ibu semua bisa setting di bagian ini ya, ini ada linknya, nanti mungkin ini saya bisa siap juga ke Pak Itwar gitu, buat kakak-kakak semua, Bapak-Ibu semua, kalau mau lihat-lihat juga. Tapi sebenarnya kalau ngelihat materi ini udah umum banget ya di kuliah gitu, kalau dilihat di bagian ekonomi bisnis mungkin. Kalau segmented itu, segmentation-nya itu kita bisa lihat ya bagaimana kita meresearch dulu marketnya, market itu bahasa umumnya mungkin buat Bapak-Ibu yang dari umum, kita market itu konsumen kita itu, yang mana gitu kan banyak ya, setiap orang yang kita ketemuin itu sebenarnya adalah market kita gitu. Nah, kita harus ngelihat dulu, ngereset dulu, nganalisis dulu customer datanya, maksudnya kita itu pengen ngebantu konsumen kita itu di bagian yang apa, konsumen-konsumen yang mana aja, mau yang bagian apa, usianya berapa, itu di situ. Nah, karena setiap tipe market itu kebutuhannya beda-beda. Kalau konsep bisnis jualan itu umumnya dari yang saya pelajari itu adalah bagaimana produk kita bisa memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah atau benar-benar juga memberikan solusi dari masalah klien gitu. Jadi, kenapa adanya misalkan kalau di bagian kosmetik ada sunscreen gitu ya, ada pelembab gitu, karena kulit kita kering butuh yang namanya pelembab gitu. Ada juga sekarang namanya produknya juga untuk pria gitu ya, sabunnya dibuat shampoo dan juga sabun mandi gitu ya, dijadiin satu, fungsinya bisa untuk berbagai macam. Nah, itu juga sesuai dengan kebutuhan para pria pengen praktis gitu. Jadi, yang pertama untuk kita menciptakan suatu produk atau kita ingin menjualkan suatu produk, membuat suatu program, kita harus tahu dulu market yang kita inginkan itu yang mana orang-orangnya gitu. Kemudian kalau untuk lebih detailnya bisa dilihat yang kolom biru ini, jadi dilihat dulu geografisnya, kemudian turun lagi, ke demografisnya, lanjut lagi ke kebiasaannya, sampai dengan pola hidupnya gitu ya. Jadi, setiap daerah itu berbeda-beda, kemudian usianya pun juga berbeda-beda gitu, maka kebutuhannya dari setiap konsumen itu akan mengalami perbedaan satu sama lain. Sebagai pebisnis, kita harus tahu dulu, segmennya kita ingin produk ini itu bisa membantu bagian kalangan yang mana. Setelah sudah tahu nih orang-orangnya apa, baru kita lanjut ke targetingnya gitu ya. Demandnya lebih signifikan lagi. Baru nanti setelah itu melanjutkan positioning. Apa nih yang membedakan produk kita ini, program kita ini, dengan kompetitor-kompetitor yang ada gitu. Tentunya dengan produk kita ini itu, bisa lebih efisien mengatasi solusi-solusi permasalahan, problem-problem dari para konsumen kita. Jadi, solusinya itu lebih banyak, sehingga para konsumen kita bisa lebih tertarik dengan apa yang kita promosikan. Nah, setelah dari itu, yang banyak terlewatkan adalah planning ataupun evaluasi ini, Bapak-Ibu semua. Dan juga sebenarnya di bagian positioning itu juga banyak. Banyak yang, kalau saya lihat dulu saya juga, nanti saya juga sharing apa aja proyek yang saya handle, dan ada beberapa juga pengusaha-pengusaha yang baru mulai, itu banyak juga yang melupakan positioning, karena memperhatikan trend kayak gitu. Padahal sebenarnya harus sesuaikan dengan segmennya tadi dulu, ngelihat dulu target marketingnya siapa, baru nanti dilanjutkan positioning, kemudian baru kita bikin planningnya. Planningnya ini itu bisa juga dibahas di bagian bagaimana cara kita mempromosikan produk yang kita tawarkan ke konsumen. Kayak gitu. Ini gambaran umumnya saja. Dan ini yang saya lakukan nih, Bapak-Ibu semua. Jadi, satu tahun di Paragon, itu saya ada proyek untuk menyambahkan standarisasi di seluruh Indonesia untuk tim promosinya. Kemudian tahun kedua, itu saya dipercayakan sama kantor untuk pegang Wardah Malaysia. Jadi, ada dua tahun lebih saya di Malaysia untuk nge-develop, ngebangun bagaimana meningkatkan demand-nya di sana. Nah, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu sebenarnya konsepnya dari yang tabel yang di sebelah kiri itu juga sebenarnya. Jadi, saya diskusi dengan kakak-kakak brand, apa saja segmentennya siapa saja, targetnya apa, baru kita join. Di sini, yang bagian atas ini, itu Malaysia International Halal Showcase, di mana kita ingin mempertajam positioning yang ini. Bahwa produk Wardah adalah produk yang halal, sehingga kita harus step in di event-event ataupun kolaborasi-kolaborasi yang menggambarkan positioning dari brand kita. Ini adalah salah satu kegiatan yang bisa diambil di point positioning. Kemudian target marketingnya pun di sini juga, Malaysia mayoritasnya juga mirip dengan kita, Muslim, sehingga kita memiliki segmen dan targetnya juga ada di sana. Nah, selanjutnya setelah dari itu, setelah kita masuk ke lingkungannya, yang dilakukan adalah kita lebih dekat lagi ke konsumen, karena untuk Wardah ini, dia segmented dan target marketingnya adalah kaum Muslim wanita, dan produknya pun juga bervarian, ada untuk yang nature, ada juga untuk yang-yang, sehingga untuk kemarin itu di Malaysia, setelah dari ini, Malaysia International Health Showcase, ini juga disupport oleh KBRI Malaysia, saya mendapatkan relasi-relasi. Dari KBRI bertemu dengan komunitas ibu-ibu Indonesia, ini komunitas ibu-ibu di Malaysia, kemudian dari sana juga bertemu dengan ibu-ibu kementerian, ini ibu-ibu kementerian perdagangan di Malaysia, daerah Putrajaya. Kemudian kalau ini, saya mengambil segmented yang-yang, itu kolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa yang di sana, karena mereka yang juga lebih tahu ya, tipe marketnya seperti apa, sukanya itu acara yang kayak gimana, yang dibutuhinya apa. Nah kalau yang ini, yang ibu-ibu juga gitu, kita juga dibantu oleh PIC-nya gitu ya, personal interest-nya juga dari ibu-ibu dari komunitas ini gitu. Makanya ini penting banget ya untuk STP-nya ini, kita tahuin dulu, baru kita tahu nih planning-nya mau ngapain. Nah kalau dilihat dari yang udah ada, itu sebenarnya kita juga mengambil dari ini, jadi segmented-nya, identifikasinya kalau di Malaysia, ini kan berarti segmentnya itu ada perbedaan country ya, ada city, ada kebiasaan, nah di sini juga itu. Nah kalau di sini ada beberapa sih kemarin itu, kalau di ibu-ibu Indonesia ini, sukanya arisan, makan-makan, jadi kita ya harus menyesuaikan waktu promosinya, jangan sampai keganggu untuk selaturahim makan-makannya. Nah kalau di sini, kebiasaan ibu-ibunya, itu hanya bisa di jam istirahat, untuk di hari Jumat, itu karena ada beberapa aktivitas kantor, ya jadi sehingga kita harus menyesuaikan, terus tema makeup-nya juga beda, di negara Malaysia juga lebih intens, warna-warnanya sukanya yang cerah-cerah, sehingga kita juga harus menyesuaikan produknya. Kalau yang dibawa ibu-ibu Indonesia, yang penting flawless gitu, jadi kita pun juga, itu pun sebelum kita bikin, kita juga harus survei dan riset yang tadi itu, yang di segmented-nya, segmentation-nya tadi itu. Nah kalau yang ini, Wardah Break Days, ini sebenarnya saya mulainya itu, dari teman-teman PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, kemudian baru kolaborasi dengan teman-teman, dari Malaysianya, anak-anak kampusnya, seperti itu. Kemudian di tahun pandemi, saya balik lagi ke Jakarta, kemudian ini juga salah satu program saya, juga di 2020, Maret, pas pandemi datang, sehingga kita harus cari lagi inovasi apa gitu. Nah ini nih yang sempat saya bawakan dulu ya, Pak Itwar gitu, di IG Live, bersama Ustadz Yersyad gitu. Alhamdulillah juga semakin berkembang nih, Bapak-Ibu Inat. Untuk program ini, dulu saya juga konsepinnya, dari STP juga. Ngelihat kondisi waktu itu lagi COVID, lapangan pekerjaan, banyak yang ini ya, kehilangan pekerjaan, kemudian kita kondisinya semua toko juga tutup, namun kebutuhan hari-hari juga harus dipenuhi. Nah kita harus cari sebuah inovasi gitu. Kalau ngelihat segmennya, yaudah rakyat Indonesia, apalagi Jawa-Bali itu mati total gitu ya, harus lockdown besar-besaran, sehingga pekerjaan semua hilang, tapi harus ada transaksi. Kemudian target marketingnya, itu kita ngelihat gitu ya, segmen dari ini tuh, apa nih yang bisa kita fokusin. Jadi kan kalau Wardah itu banyak banget ya usianya, tapi mana dulu yang bisa kita lakuin gitu ya, untuk dijalani segera, untuk perputaran ekonomi. Positioningnya di sini, sebenarnya tujuannya kita adalah pengen ngebantu gitu. Bagaimana program kita ini bisa menjadi tambahan lapangan pekerjaan buat teman-teman yang kehilangan pekerjaan efek dari COVID. Kalau Bapak Ibu semua lihat di sini tuh, modalnya murah banget gitu ya, semua usia bisa ikutan, karena kita pengennya siapapun bisa ikutan, dan modalnya pun juga kita tidak besarkan, karena tujuan positioningnya adalah pengen ngebantu gitu. Dan untuk mempermudahnya kita bikin secara online gitu ya, jadi dengan handphone aja hari-hari, juga kita pakai handphone, kemudian produknya pun juga, kalau untuk Wardah apalagi itu udah banyak banget yang pakai, sekarang yaudah caranya bagaimana dengan hal yang ada ini, bisa membantu gitu ya, menyampaikan, mempermudah para konsumen kita untuk mendapatkan produk, ya karena tokonya tutup, kemudian kondisi pergerakan kita juga tidak bisa banyak, sehingga muncullah program online untuk teman-teman yang ingin menambah penghasilan gitu, dengan namanya di sini adalah Paragobins Partner. Untuk saat ini tuh udah banyak banget sih, brand yang bisa dijualin gitu ya, ada Wardah, Emina, ada Aka, ada Instaperfect, Biodef nih brand terbaru kita, ini cewek-cowok bisa gitu, itu tuh sabun, sabun antiseptik, ada sabun cistangan sama sabun badan, kalau putri perawatan rambut, jadi ini bisa banget nih, kalau Bapak Ibu semua, teman-teman semua gitu ya, mau nambah-nambah penghasilan gitu, pas awal-awal COVID dulu juga saya sharing juga nih, ke teman-teman mahasiswa di via Instagram gitu, Alhamdulillah ini juga makin bertambah ya, untuk para pesertanya, bukan hanya cara jualan aja, nah sekarang tuh juga lagi ada kelas make-up juga tuh di sini gitu. Kalau mau dikepoin juga boleh ya, Bapak Ibu semua di Paragobins Partner. Nah ini pun dulu kita meeting untuk bikin konsepnya berdasarkan ini sih, karena segmennya itu kita lihat gitu ya, konsumen-konsumen kita kehilangan pekerjaan, di mana kita sebagai pebisnis juga harus menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan, sehingga kita ajak nih kolaborasi gitu. Kalau dari kata Bunur, kalau seandainya nih kita memperluas bisnis itu, yang pertama prinsipnya adalah kita bikin dulu sesuatu yang menebar kebaikan, jadi berikan kebaikan dulu baru tumbuh kemudian gitu. Kemudian yang karena value itulah kita lakukan kolaborasi gitu. Kalau seandainya nih pengen lebih luas lagi marketnya, lakukan kolaborasi mulai dari yang terdekat. Nah di sini konsep yang terdekat targetnya adalah konsumen kita, di mana konsumen kita itu yang udah pake bisa me-influence, mempengaruhi, atau membantu para temen-temennya, saudara-saudaranya untuk memenuhi kebutuhanannya. Dan ini juga ada program baru ya, ngelihat bahwasannya dunia kecantikan dan makeup juga makin besar. Ini program baru dari saya juga tahun ini, baru jalan. Hari ini nih saya lagi ada kelas juga di sebelah, makanya baju saya hitam-hitam nih Bapak-Ibu semua, nggak sesuai sama Kristallur, jadi saya izin untuk di Kristallur buat sharing ke Bapak-Ibu. Hari ini itu sebenarnya juga ada kelas, kelas makeup, jadi Pak Ragun bikin sekolah makeup. Ini juga ngelihat bahwasannya, makeover, kita sponsornya makeover, udah sesuai dengan produk-produk dan standar-standar yang dibutuhkan oleh professional makeup, sampai yang terakhir kemarin diminta untuk ini ya, nge-support Hian Chen di Arab Fashion Week, kemudian produknya juga kita relevan dengan makeup-makeup artis, kemudian ngelihat peluang ini, segmen ini, sehingga kita ingin kolaborasi nih, menjadi wadah buat temen-temen makeup artis untuk bisa berkolaborasi di Paragon Beauty Academy. Kalau di sini berarti segmennya adalah konsumen kita juga, yang udah memiliki profesi khusus lagi, kalau yang tadi kan, kalau reseller tadi itu buat temen-temen yang mau nambah penghasilan, baru mau belajar, itu tadi yang di bagian reseller, kalau yang bikin program ini, segmennya adalah temen-temen MUA, yang butuh wadah nih ya, untuk sharing bersama-sama temennya, yang udah memulai juga, sama-sama mulai, kemudian kita juga akan hadirkan gestar-gestar makeup artis yang sudah profesional di Jakarta, gitu. Dan untuk harganya pun juga, kita karena kondisinya belum stabil juga ya, perekonomian, sehingga dari Paragon memberikan harga promo saja, gitu, udah hampir 50 persen diskonnya buat temen-temen MUA, mengembangkan skill-nya bersama Paragon, dan didukung oleh makeup profesionalnya, yaitu Makeover. Dan ini juga kita lihat dari kondisi, dan pengennya positioningnya, bukan hanya sekelas, kita ngasih sharing aja, praktek makeup aja, bukan, tapi di sini kita juga ada pendampingan bisnisnya juga, kita bantu temen-temen makeup artis ini, juga menjadi ikon di daerahnya masing-masing. Nah, seperti salah satu contohnya yang membedakan dari sekolah lain, ini temen-temen peserta ini, ini adalah bed satu nih, Bapak-Ibu semua, saya bikin brandingnya. Jadi ada nilai plusnya yang mereka dapetin, bagaimana cara personal brandingnya, bagaimana dia memposisikan, dia masuk ke positioning tadi, untuk menjadi seorang makeup artis itu seperti apa. Jadi untuk para peserta, saya adakan sesi photoshoot, untuk mereka bisa membranding diri mereka sendiri, sehingga tujuan positioningnya bisa tercapai, dan mereka ketika positioningnya sudah tercapai, akan menumbuhkan demand, demand inilah yang akan membantu keberjalanan bisnis dari para makeup artis ini. Kalau Bapak-Ibu semua mau lihat bagaimana programnya, bisa di add Paragon Beauty Underskossed Academy. Itu Pak Itwar dan Pak Sidik, untuk isi sharingnya, silakan. Silakan, Sidik. Baik, terima kasih kepada Mbak Yuri yang sudah menjelaskan secara gamblang tentang materi kita, tentang segmenting, targeting, dan positioning, atau STP dalam pemasaran. Beliau juga sudah menjelaskan kepada kita bagaimana Paragon Corporation membuat banyak program-program dalam rangka untuk memberikan kebaikan terhadap banyak kalangan. Nah, selanjutnya, Bapak-Ibu, kita masuk ke sesi diskusi. Dipersilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung kepada pemateri kita, kita disilahkan. Dari chat juga ada, itu di Sidik. Dari chat, Pak? Ya, dari chatting. Itu ada Bu Asniati, satu siapa, eh, Bu Rita Sri Asnita. Daripada kita nunggu, mana yang ada saja dulu. Baik, Pak. Oke, disini sudah masuk beberapa chat. Ya, pertanyaan pertama dari Ibu Rita Sri Asnita. Assalamualaikum, Mbak Yuri. Apa yang dilakukan oleh produk Wardah untuk dapat mempertahankan positioning-nya? Mengingat banyak sekali produk sejenis berada di pasar, apalagi konsumen Indonesia terkenal sekali, lebih suka menggunakan produk dari luar. Silahkan, Mbak Yuri. Terima kasih, Pak Sidik, dan Ibu, siapa tadi, Pak? Ibu Rita. Oh, Ibu Rita. Kalau bicara, saya pernah juga belajar dari YouTube-nya Kristina Lee, gitu ya, ngelihat beberapa, banyak pembisnis yang datang ke mereka, gitu. Pertanyaannya juga selalu kayak gitu. Apa yang membuat itu tuh waktu itu ada house, gitu. Dia bilang dengan adanya banyak minuman saat sekarang ini, apa yang difikirkan dengan banyaknya kompetitor, gitu. Sebenarnya dengan adanya kompetitor, itu sebenarnya lebih bagus di kita untuk menjadi cerminan, gitu. Begitu juga dengan Wardah. Wardah, kelihatan kondisi sekarang, banyak banget, ya, produk-produk yang lain, gitu. Sehingga kita, itu menjadi cerminan diri kita. Apalagi nih, yang harus kita improve lagi, gitu. Kalau dilihat dari tagline-tagline-nya, kita relevankan dengan kondisi-kondisi yang ada, gitu ya, bagaimana positioning kita tadi itu bisa sampai ke masyarakat. Kalau untuk Wardah, saat sekarang ini, tagline-nya adalah Beauty Move You, melihat banyaknya wanita-wanita yang penuh dengan inspirasi, sehingga kita untuk segmented-nya pun juga berharap muslim-muslim ataupun wanita-wanita yang inspiring juga bisa bergerak bersama dengan kita. Jadi, Bu, kalau seandainya nih, melihat dengan kompetitor yang perlu dilakukan, gitu, adalah kalau dari Wardah pun juga yang pertama, jadikan itu evaluasi diri kita, apa yang perlu kita improve, apa yang menjadi kelebihan kompetitor, coba pelajari dan improve di bagian produk kita. Kemudian, dekatkan kembali dengan kebutuhan dan tren masyarakat. Kalau melihat sekarang, itu sosial media banyak banget, gitu ya, saling berbagi informasi, saling sharing, saling support, gitu. sesuaikan juga dengan campaign kita, gitu. Dan kalau seandainya pun satu lagi dari tadi yang kompetitor, satu lagi, apa tadi itu, Pak? Yang bilang positioning-nya ya, kalau positioning-nya tetap sama, gitu ya, bagaimana brand halal yang memiliki kebermanfaatan untuk orang banyak. Nah, untuk tagline-tagline-nya juga kita sesuaikan, produk-produknya juga kita sesuaikan dengan kebutuhan wanita saat sekarang ini, lakukan kolaborasi, gitu ya, dengan para tag holder-tag holder ataupun partner-partner kita yang sesuai dengan campaign-nya kita. Gak apa-apa, banyak kompetitor, banyak kita belajar. Kayak kita sekolah aja, gitu ya, kalau teman-teman kita pintar, kita gak mau kalah, gitu. Tapi kalau teman-teman kita santai, nanti kita terlalu gitu-gitu aja. Tapi kalau kebanyakan orang pintar, kita jadi pengen lebih pintar lagi, gitu, Bu Rita. Baik. Terima kasih, Mbak Yurie. Sama-sama, Ibu. Tapi udah untung ya, kalau Wardah kayaknya udah menang di label yang dimilikinya dengan halalnya, gitu ya. Iya, kalau untuk Indonesia. Alhamdulillah. Kalau seandainya nih, Ibu, ya, kalau udah ngelakuin, gitu, improve-nya, yang kita lakukan satu lagi adalah inovasi, gitu. Makanya nih, dari para gun grup banyak lagi brand-brandnya, kemudian produknya pun setiap tahun ada aja yang baru sesuai dengan kekembangan. Jadi kalau sudah semakin menarik. Iya, betul, disesuaikan dengan zaman sekarang. Iya, benar. Oke, terima kasih, Mbak Yurie. Sama-sama, Ibu. Oke, Sidiq, ada Pak Rektor, Pak M. Rizal, Pak Eko Jalu, Pak Najbudin, mungkin ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan. Barangkali kepada Pak Rektor, Pak Dekan, atau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, mungkin saya dulu Pak Sidiq atau Pak Eko. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Mbak Yurie, saya M. Rizal, sekarang ini Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Darman, Dalas. Pertama, ini terima kasih terkesediaan, Mbak Yurie, memberikan materi pada saat ini. Dan kebetulan, saya juga mengajar di Politeknik Negeri Padang. Dan ini ada mahasiswa, kalau yang ada PNP-PNP di belakang, mahasiswa saya dari Prodi Perwisata kebetulan. Saya selain di Prodi Perwisata, jaga di Prodi lain yang juga hadir di sini. Kemudian nanti juga, kalau saya ada kelas-kelas lain seperti kelas entrepreneurship dan kelas marketing, mungkin saya nanti kalau Mbak Yurie berkenan, minta Mbak Yurie nanti mengasih kuliah, sesi praktisi sesi industri nanti saya mungkin mohon izin minta nomor telepon Mbak Yurie kepada Pak Eduard atau Pak Sidik yang punya nomor. Siap, siap Pak. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya juga mengundang teman saya nih Pak yang juga bagian marketing di Sumatera Barat itu ada Kak Erika mungkin Kak Erika bisa kenalan juga nih di sini ada Bapak Rektor Bapak Dekan teman-teman dan mahasiswa juga silahkan Kak Erika sudah hadir. Oke Kak Yurie terima kasih. Oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Erika Yuria Agustin nah di sini kalau untuk Kak Yurie kan memang bagian market develop di pusat ya Kak ya cuman untuk saya sendiri untuk saat ini memang ada di tim di market development di Sumatera Barat jadi memang terkait untuk kegiatan di luar dari bisnis di toko-toko gitu ya atau lebih tepatnya di demand creation seperti itu nanti biasanya saya dan juga tim yang menghandle di Sumatera Barat seperti itu. Salam kenal buat Bapak Ibu semuanya dan juga rekan-rekan semuanya barangkali nanti kita bisa banyak kolaborasi ya untuk ke depannya terkait untuk aktiviti maupun mungkin sesi-sesi sharing seperti ini ya baik via Zoom maupun via online oke kemudian Pak Rektor Pak Rektor tadi ada yang mau disampaikan juga masuk satu chatting dari Pak Rektor beliau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Yuri atas sharing ilmunya semoga Pak Ragon makin sukses amin baik Bapak Ibu mungkin kalau masih ada yang ingin ditanyakan kita buka satu pertanyaan lagi disilahkan silahkan Bapak Ibu saya juga kemarin itu juga habis buka puasa bareng sama teman-teman lulusan SMA satu kota Solok yang kerja di Jakarta kita habis buka puasa itu juga ngobrol-ngobrol apa sih yang bisa kita kasih lagi nanti ketika kita balik ke sumbar kayaknya saya juga kepikiran mungkin di sini saya udah belajar marketingnya kayak gimana di lapangan gimana tapi teman-teman yang masih kuliah yang udah menguasai ekonomi disnis terus udah mendalami banget buku-bukunya mungkin nanti kita bisa kolaborasi gimana caranya misalkan kayak pasar pasar di Padang udah mulai sepi nah itu sebenarnya kan tugas kita gimana caranya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang jualan di pasar bisa rame lagi gitu kemudian kayak yang di daerah-daerah juga berasnya bisa tersalurkan sampai ekspor-impor gitu ya kemudian bisa buah-buahannya gitu ya kayak dari Solo ngelihat apa buah apa-apa yang diperbatasan markisah markisah kadang-kadang sepi nah itu sepertinya kita bisa cari inovasi gimana caranya kita teman-teman udah belajar nanti mungkin bisa sharing juga sama saya sama Kak Erita apa yang bisa kita improve untuk negeri kita gitu gitu sih Pak kalau dari STP tadi sebenarnya kan banyak banget ngelihat itu kalau kayak markisah gitu oh berarti yang lewat-lewat orang pulang kampung nanti besar itu kan nah gimana caranya mereka bisa tergiel untuk mampir dulu gitu itu bisa tuh jadi risetnya teman-teman dari ekonomi bisnis gitu kolaborasi sama teman sebenarnya banyak teman-teman arsitek tuh harus ngebantu ngedesain gimana caranya biar kekinian orang pas lewat sana tuh jadi pengen mampir nyobain gitu teman-teman ekonomi ngekemas markisahnya lagi menarik lebih simpel dibawa harganya affordable kayak gitu sih Pak saya kebayangnya jadi bisa nih nanti dari STP tadi teman-teman bisa cari ide-ide inovasi-inovasi itu boleh banget di Paragon tuh ada juga klub kita namanya Novo Club Novo Club itu teman-teman mahasiswa saling belajar tuh setiap bulan jadi boleh tuh ya teman-teman follow Instagramnya namanya Novo Club kita kolaborasi sama pemimpin .id itu kita sharing-sharing tuh disitu dari berbagai macam divisi kemudian partner-partner kita juga disana bisa banget tuh Pak nanti teman-teman dari Unida bisa jauhin disana follow aja ya ke teman-teman Instagramnya buat nambah-nambah skill nambah-nambah teman gitu gitu Pak Siddiq baik Pak Yuri ya kita dengar sendiri Pak Yuri sepertinya memiliki banyak sekali ide-ide dan gagasan-gagasan tentunya untuk membuat apa masyarakat sumber lebih baik gitu barangkali ya Mbak mudah-mudahan itu bisa terwujud amin baik Bapak Ibu semuanya sepertinya tidak ada lagi pertanyaan atau yang mau didiskusikan bersama Mbak Yuri maka kami pikir kita sampai kepada penghujung acara kita pada sore hari ini sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada Mbak Triuri Lestari selaku new channel di Putri Manager di Paragon Teknologi and Innovation atau Paragon Paragon Corporation mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita dan tentunya menjadi amal kebaikan bagi beliau yang menyampaikan nah Bapak Ibu sebelum kami tutup asyarakat Zoom meeting kita pada sore hari ini izinkanlah kami menyampaikan bahwa Universitas Dharma Andalas sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk periode 2022-2023 yang itu dapat diakses melalui link spmb.unida.ac.id nah untuk pendaftarannya sudah kita mulai dari tanggal 14 Maret kemarin hingga 28 Mei 2022 untuk gelombang pertama tentunya kita juga nanti akan membuka gelombang kedua untuk pendaftaran mahasiswa baru tersebut nah baik Bapak Ibu demikianlah acara mutiara Ramadan kita pada sore hari ini nasihat Ramadan untuk pelajar mahasiswa dosen pendek dan umum mudah-mudahan memberikan kebaikan bagi kita bersama karena sebentar lagi yang berbuka saya ucapkan selamat berbuka puasa nantinya kepada kita semua mudah-mudahan ibadah puasa kita beserta amalan-amalan yang kita lakukan pada hari ini